disini kita ambil ya ini ya jadi kita bikin lilitannya seperti ini nah ini dua dulu terus kita lilit satu di lilit dua di lilit tiga kemudian empat nanti saya akan Halo jumpa lagi dengan valencecraft kali ini kita akan melanjutkan membuat motif untuk Kalimantan untuk baris kedua karena ini tasnya besar jadi kita membutuhkan dua baris untuk motifnya seperti ini Nah untuk awalnya kita mulainya dari sebelah sini tapi sebelumnya jangan lupa untuk like share dan subscribe dan terus dukung video-video saya nanti kita lanjutkan dulu Nah setelah kita membuat nah awalnya kita buatnya dari sini nah sebelah sini nih seperti ini kita buat ya awalnya kita buat seperti ini lalu kita saya tidak akan penuh membuatnya hanya membuat awalnya aja ya karena motifnya sudah jelas di atas seperti itu nah ini caranya seperti ini kita lilitkan dulu nah kemudian untuk yang sampingnya sama kita lilitkan kalau untuk yang kepalanya kecil ya untuk ke kepala 36 itu kita cuma membutuhkan satu baris motif seperti ini jadi tidak terlalu banyak karena ini 60 kepala jadi biar menyesuaikan dengan lebarnya kita bikin dua baris ya seperti ini nah seperti ini kemudian sama kita ambil lagi yang sebelah sini ini sama pun merah semua ya nah jadi kita mulainya dari sebelah sini untuk membuat baris kedua nah seperti ini ini kita hitung dulu 1234 1234 kemudian yang sebelah sini kita kasih warna kuning 1234 ya lalu kita kasih warna kuning untuk yang sebelah sini sebanyak dua kemudian merah nah seperti ini terus kita lanjutkan untuk yang bawahnya kita kasih delapan eh empat ya kemudian kita kasih merah kemudian kita kasih merah kemudian kita kasih merah kemudian kita kasih merah kemudian kita bikin lagi di sebelahnya kita ambil kuning sebanyak dua dua helai satu dua kemudian merah satu kemudian kita kasih warna kuning lagi dua selesai nah seperti ini kemudian merah kemudian merah nah nanti terus seperti ini, nah ini nanti kita ambil lagi sebanyak dua dua lelai kuning nah, kemudian merah nah, terus merah lagi kemudian kita kasih kuning sebanyak dua kuning dua kemudian merah nah, nanti terus kita bikin seperti itu, nah ini sudah sama dengan yang sebelah sini, nanti kita lanjutkan nanti hasilnya seperti ini nah, seperti ini nanti nah, terus kita lanjutkan semuanya kemudian, untuk bagian bawahnya setelah kita membuat motifnya sama caranya, jadi kita bikin lagi warna ini, merah jadi yang kuning ini kita lilitkan dengan warna merah sebanyak dua kali ya jadi, satu dua kemudian, kita ambil yang depannya ini kita lilitkan lagi dengan merah jadi, nanti membentuknya seperti ini nah, seperti ini ya jadi, setiap elai itu kita tambahkan empat lilitan nah, ini satu kemudian kita tambahkan untuk bawah belakangnya nah, seperti ini terus yang sebelah sini sama kita tambahkan juga kita lilit dengan warna merah ini, kalau kurang seperti ini bisa nanti kita tambahkan sambung lagi ya karena tidak sama tarikannya jadi, harus ditambah nah, caranya seperti ini nah, kemudian dua lagi ke belakang yang dililitkan nah, seperti ini kemudian kita ambil yang depan lagi nah, ini kita lilit dengan merah sebanyak dua kali nah, seperti ini kemudian ke belakang satu kita lilitkan sebanyak dua kali yang penting satu helai yang kuning ini kita lilit sebanyak empat lilitan ada empat lilitan ya seperti ini nah, ini kita lilitkan lagi dengan depannya nah, kita bikin yang satunya lagi nah, ini terus semua dilakukan seperti itu jadi, kita lilitkan seperti ini jadi, sama seperti ini sama jadi, satu helai itu ada empat lilitan kemudian setelah ada empat lilitan nah, seperti ini kita lilit ya kemudian caranya kita bawahnya itu kita bikin seperti ini nah, caranya kita ambil yang paling ujung sini kita ambil ya ini ya jadi, kita bikin lilitannya seperti ini nah, ini dua dulu terus kita lilit satu dililit dua dililit tiga kemudian empat nanti saya akan beritahu caranya ditunggu video selanjutnya selamat menikmati